Halo, dengan DSReview pada kesempatan hari ini guys saya kedatangan HP Redmi Note 5 ya jadi keluarnya Redmi Note 5 ini casing belakangnya ini dia agak mangap karena baterainya gembung ya jadi dia nekan ke belakang casingnya agak mangap dan juga dia susah ngecas bisa dilihat disini, ini portnya longer ya saya coba cas nggak bisa masuk full dan ini kalian bisa lihat sendiri ini longgar mudah banget terlepas jadi kita coba tes ya kita ukur dayanya, kita coba cas disini juga tetap tidak mengisi ya baterainya tidak mengisi karena kemungkinan juga port chargernya ini rusak guys kita lihat disini, ini nggak mengisi sama sekali baterainya cuma tinggal 6% udah digoyang-goyang juga tetap nggak mengisi saya cari coba goyang nggak bisa dan kita lihat juga di powerbank ini harus ampernya 0 jadi langsung aja kita matikan dulu terus kita bongkar guys sebelum dibongkar kalian harus keluarkan dulu ya sim cardnya supaya tidak nyangkut kita keluarkan dulu, jangan lupa ya sekarang kita buka ini udah mulai renggang kita coba buka ya guys buka nya cukup mudah ya yang penting kalian punya alat penyungkil seperti ini guys jadi karena ini kan cukup keras kalau kita pakai kuku ya jari kita agak cukup sakit ya jadi kalau awalnya itu enak pakai penyungkil nanti kalau udah kebuka kayak gini baru kita lanjut sama kuku guys seperti itu oke ini sudah terbuka penampakannya seperti ini oke sekarang kita buka semua ya guys ini saya percepat videonya biar nggak kelamaan baut-bautnya ini yang di bagian bawah kita buka dulu nah seperti ini sudah terbuka jadi kita coba lepas dulu ya juga ini untuk konektornya yang bagian bawah dan juga ini saya mencoba membuka baterai ya karena baterainya ini udah gembung saya coba buka dari bawah tapi ternyata dua lemnya ini putus guys jadi agak susah untuk buka jadi yaudah saya lewatin dulu baterainya saya coba dulu buka konektor yang bagian atas karena ini kan masih nempel ya di kunci pakai baut kita coba dulu buka konektor baterainya nah seperti ini itu konektornya sudah kelihatan kita buka dulu abis itu kita lanjutin lagi yang bagian baterai ini caranya diputer ya pakai pinset untuk menarik karet lem lemnya yang berbentuk seperti karet ini guys oke sudah mulai terlepas kita coba buka oke ini harus hati-hati ya pakai perasaan guys cara bukanya jangan terlalu kuat oke baterai sudah terlepas sekarang kita lepas lagi konektor bagian bawah jangan lupa antena ini kalian lepaskan ya harus berhati-hati juga bautnya kita lepas juga oke nah kita pinggirkan dulu lagi antenanya ini setelah kita oke kita pinggirkan kita cungkil cungkilnya pelan-pelan aja oke konektor PCB charger nya kita cabut kita ganti dengan yang baru guys nah yang baru udah kita ganti karena kan portnya susah ngecas ya kita pasang dulu kabel antena jangan lupa untuk signal ya pasang juga PCB subboard nya kabel nya terus itu kita baut kembali oke sudah cukup nah kita pasang lagi baterai ini kita coba untuk tes port charger nya saya belum pasang buzzer karena saya lagi coba dulu ini PCB charger nya yang baru normal apa enggak karena kalau misalkan kita langsung pasang buzzer nya speaker nanti kalau misalkan enggak normal PCB charger nya ini kan mau gak mau kita bongkar lagi jadi sebelum dipasang mending kita coba dulu jadi saya belum pasang buzzer speaker nya jadi saya coba dulu PCB subboard nya ini charger normal apa enggak mengisi apa enggak seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 God bless. Bye bye. Bye... Terima kasih.